Siapa yang di sini HP-nya kalau buat main nge-game itu cepat panas? Seperti halnya kalau misalkan saya pakai Redmi Note 10S ini. Tapi fokus kita nggak akan di situ, teman-teman. Karena kalian bisa percaya atau nggak kalau si Gamen Fun Cooler ini bisa mereduksi panas dari HP yang kita pakai waktu buat nge-game. Dan kita nggak pakai hanya satu aja. Tapi kita sudah menyiapkan 2 Fun Cooler dari Gamen. Yang satu seri GMR01 dan yang satu lagi Fun Cooler versi Siberia. Oke, pertama kita mau main tanpa Fun Cooler ya. Nah, ini seperti apa bentukannya, teman-teman? Kita lihat dulu unboxing-nya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika kita tes sebelum kita main, terus ini pas kita main kita nanti dapat suhu sampai berapa. Kita main di mode klasik dengan grafik ultra. Oke, nanti ketinggalan permainan saya bakal ngetes lagi berapa hasilnya. Tapi sebagai awalan, memastikan dulu suhunya. Oke, kita tes di bagian kamera. di bagian bawah, 36,9. Kemudian di area tengah, 39,8. Bagian bawah, 36,9. Di bagian depan, tengah, 39,3. Teman-teman boleh mencatatnya nanti. Yang bagian bawah, 37,8. Oke, kita mainkan dulu. Di tengah permainan nanti bakalan kita tes, terus kita kasih Fun Coolernya untuk yang mode GMR01. Di akhir nanti kita juga bakal tes juga si Gamen Siberian. Kita lihat ya, 5 menit pertama nanti kita langsung pakai si Fun Cooler. Dan kita tes nanti berapa hasil terakhirnya nanti. Oke, sekarang kita sudah 5 menit dan kita coba dulu. Kita lihat untuk di kameranya jadi berapa sekarang. Terlalu tinggi sampai gak geretek. Di tengahnya 40,6. Di bawah 3,7. Di depan, terlalu tinggi juga. Di tengah, 41,1. Di depan, bawah, 39,3. Nah, sekarang kita kasih Cooler yang GMR01 ya. Kita pasangkan di sini. Apakah nanti ada perubahan atau enggak. Dan salah satu yang perlu diperhatikan adalah, dayanya itu kita harus pakai powerbank atau bisa juga menggunakan USB di laptop atau di komputer. Ini kita pakai yang laptop. Oke, kita nyala. Salah satu karakter dari GMR01 ini adalah, kalau misalkan kita sudah memasangkan di area handphone, anginnya itu bakal menyebar di sekitar sini dan bakal kita rasakan di telapakan kita. Oke, di lima menit yang kedua ya, teman-teman. Kita cek lagi setelah tadi, di bagian kameranya itu, gak bisa diakses ya, karena terlalu besar. Cunggu-nya. Kita coba sekarang. Ini jadi turun 39,9. Terus di bagian bawah, 36,7. Terus di bagian depan, 42,3. yang tadinya tidak terdetek. Di bagian bawah, 38,2. Di tengah, 40. Oke. Artinya, dia tetap ngasih penurunan suhu ya, teman-teman. Dan akhirnya juga gak terasa begitu panas. Oke, kita lepas lagi sekarang, di permainan yang ke-13 menit. Kita lepas fan cooler-nya. Terus kita nanti cek lagi berapa dayanya suhu yang dihasilkan. Oke. Buat ngebandingin si gamen Siberia. Ini kita sudah lepas ya. Sudah lepas. Oke, kita cek lagi dan kita nanti pakein fan cooler dari yang gamen Siberia. Oke, sekarang kita cek sekali lagi suhunya di bagian kamera. 42,2. Bodi tengah. 39,1. Terus kita cek depan dulu biar memastikan bagian depan di kamera. terlalu tinggi masih terlalu tinggi. Oke, kita setting dulu si gamennya. Si Siberia punya karakter yang beda ya teman-teman. Dia pakenya elemen. Terus, kalau misalkan kita nyalakan si fan cooler ini, dia bakal terasa dingin gitu kayak es batu di bagian elemennya. Kemudian dia punya tombol power sampai tiga kali speed. Sudah nyalakan. Kita tambah speednya dulu. Sampai tiga kali speed. Nah, meskipun dia sudah kita pakein si fan cooler ya, cuman karakternya karena dia pakenya elemen, anginnya nggak begitu kuat seperti halnya yang ada di PNR01 tadi. Nah, ini sudah selesai. Kira-kira ada penurunan nggak ya? 41,7 tetap ada penurunan. 41,5 di bagian kamera. di bawah 37,2 terus di bagian atas masih terlalu tinggi belum bisa menurunkan show-nya. Di bagian body 38,5 terus di bagian bawah kita cek sekarang. 37,8 sekarang kalau bicara secara harga ya teman-teman. Harganya si GMR01 ini adalah Rp 75.000 kemudian gamen Siberia ini harganya Rp 199.000 ada Rp 200.000 mungkin teman-teman bertanya lebih efektif yang mana bang? Setelah kita pake mau disadari dan tidak disadari diterima atau tidak terima untuk HP Redmi Note 10S kita pakein GMR01 ini ternyata malah lebih dingin dibandingkan pakein Siberia secara setitikan memang Siberia ini lebih bagus ya bentukannya lebih kokoh kemudian dia pake sistem cooling cuman yang jadi persoalan ternyata sistem coolingnya penyebaran dinginnya tidak terlalu merata dia hanya fokus di bagian tengah ini nah biar lebih mantep bagian tengah ini jadinya berapa kita matikan dulu ya mungkin nah bener kan pasti kecil banget ya 32,9 jadi gimana bang? kalau saya pribadi ternyata malah lebih milih yang murah karena fungsinya tapi secara estetika dia gak bisa ngalahin si gamen fun cooler Siberia ini bener-bener gak bisa ngalahin dari bentuknya kemudian dari warna LED-nya bahkan ada tambah power dan speed-nya sampai 3 kali di grafir elemen ini itu kalau disentuh rasanya jadi kayak es batu saya pikir kemarin waktu belum saya pakein di HP bahkan lebih worth it yang ini cuman ternyata setelah kita tes dan Yasir juga ikut ngetes juga rasa dinginnya itu lebih merata yang ini gitu ya sih anginnya itu lebih kerasalah nyebar dari kanan ke kirinya ini anginnya tetap keluar ada cuman gak bisa nyentuh kue bagian bawah HP jadi kesimpulannya adalah kadang-kadang ternyata barang mahal itu belum tentu fungsional tapi sekali lagi ini balik lagi ke selera saja karena tentu ya fungsinya kan sebetulnya untuk ngebantu HP kita gak cepat panas terus kecuali kalau misalkan HPnya sudah ada cooling sistemnya mungkin gak perlu pake alat fan cooler tambahan seperti ini ini hanya aksesoris yang kalau misalkan teman-teman pengen bisa cari aksesoris ini di BTS aplikasinya bisa didapetin di playstore nanti di install saja gratis dan tentu disana kita banyak promo yang bisa teman-teman dapet kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terus kira-kira menurut teman-teman fan cooler tipe apa yang paling sering kalian pake yang sering kalian buat ngegim jangan-jangan karena HPnya jatflexis semua jadi gak perlu pake fan cooler udah bisa secara spesifikasi ini sama sebetulnya yang membedakan hanya sistem yang dipake Siberia seharga 200 ribu GMR01 seharga 75 ribu dayanya sama 5 volt 1 ampere kipasnya barang kalis hampir sama juga yang membedakan yang itu tadi dia pake elemen oke segini itu teman-teman video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya saya torin ukuran bijaksana selamat menikmati